Shalom elehem sobat lalam malam ofisial Selamat datang dan bergabung di channel Lamo Channel ini membahas tentang sosial, politik, budaya, dan agama Yuk mari suka channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video terbaru dari Bang Lamo God bless you all Mari kita simak video berikut ini Jangan diskip ya Biar dapat informasi selengkapnya dan tidak gagal paham Oke, let's go Shalom bapak ibu saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali di channel David Saguna Channel yang mengedukasi dan bukan menfokasi Saudara-saudara sekalian Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Prof. K. Haji Buya Syekuryasin menanggapi Dan memberikan jawaban yang begitu apik, rapi, bijaksana, dan cerdas Terhadap penafsiran Roki Gerung Terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 269 sebagai penguat argumentasi akal sehat perspektif Roki Gerung Mari kita simak video selengkapnya Yang saya ingin tanyakan ini tentang Sesuatu yang viral di media sosial tentang Tapsirnya Roki Gerung Tentang apa? Tapsirnya Roki Gerung tentang Ini Roki Gerung Roki Gerung Oh Roki Gerung Tentang argumentasi akal sehat Yang menafsirkan bahwa ayat Atau surat Al-Baqarah ayat 269 itu Menurut Roki Gerung itu adalah Sebagai sebuah penguat tentang argumentasi akal sehat Nah, saya ingin menjadikan sebuah prolog dulu bahwa Kata punya sendiri tentang Al-Quran, Al-Kitab, Al-Qurban, dan Al-Tikr Itu ada sisi lain yang berbeda Kalau Al-Quran itu adalah Buddha Linas Ini seakan-akan bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah konsumsi Kepada publik siapapun Karena ini adalah Al-Quran Buddha Linas untuk siapapun Konsepensinya bahwa Ketika Al-Quran sebagai Buddha Linas Maka tidak ada batasannya Sekarang-akan ini adalah Al-Quran hadir di dalam ruang publik Bisa ditafsirkan oleh siapapun Bisa dibaca oleh siapapun dari sisi keilmuan Sebagai sebuah pengetahuan Nah, menurutku ya bahwa Ketika Roki Gerung ini menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah dengan 269 Sebenarnya itu seperti argumentasi akal sehatnya Dan ini merujuk daripada Al-Quran itu sendiri Bisa dibaca oleh siapapun Menurutku ya itu gimana? Terlepas dari kontestasi politik Saya melihat Roki Gerung sebagai seorang Pilosof Roki Gerung sebagai seorang ilmuwan Tentang menafsiri surat Al-Baqarah Karena konsepensinya ketika Al-Quran Maka ini bisa dibaca oleh siapapun Bisa dikatakan Bisa dikatakan Bisa dikatakan Begini Al-Quran Adalah Untuk seluruh umat manusia Ya Transparan dan transcendental Untuk seluruh umat manusia Boleh enggak Non muslim membaca Al-Quran Boleh Siapa yang berhak menafsir Al-Quran? Lembaga mana yang membuat SK Bahwa orang ini berhak menafsirkan Dan SK melarang orang ini menafsirkan Ada enggak lembaganya? Ada Sesuka-suka mereka Para mufasirin itu Apakah Syed Kutub Apakah Asobuni Apakah Quresh Sihab Apakah Hamta Apakah Al-Maruhi Itu tanpa SK Bekerja sendiri Dan Nabi Muhammad Tidak pernah menafsirkan Al-Quran Tidak ada Tafsir Nabi Nabi hanya menjawab Kalau ada yang bertanya Tentang lafan ini Maknanya apa? Itu saja Nah ketika mereka Menafsir Al-Quran Terjadilah Penafsir itu Berbeda Beda Paham enggak? Berbeda Beda Kenapa? Kalau orang ini Ideologinya Muqtazila Maka penafsirannya Versi Muqtazila Kalau ini orangnya Syiah Maka penafsirannya Versi Kalau Al-Quran Dan seterusnya Dan seterusnya Al-Quran Ditafsirkan Pada zaman Berbeda Hasilnya Akan Berbeda Lalu Dimana Ada batasan Orang tidak Boleh Menafsirkan Iya kan? Itu persoalannya Nanti adalah Uji publik Penafsirannya Penafsirannya Sah Atau tidak Itu Publik Yang menilai Betul enggak? Yang menerima Imam Shafi'i Sebagai Madhab Itu Tidak ada Organisasi Negara Manapun Yang memaksakan Harus Bermadhab Shafi'i Iya kan? Artinya Imam Shafi'i Acceptable Untuk Masalah Ketertentu Indonesia Malaysia Iya kan? Gitu Tapi di Marokoh Tidak Dia memilih Maliki Yang ini Meliki Madhab Bali Dan Terbagi Semua itu Secara Berbeda-beda Dan Itu pun Hasil Kajian Mereka Tidak Menjadi Keputusan Mengikat Sifatnya Normatif Yesus Cukadian Kelebak Karena Belum Menjadi Undang Undang Sekalipun Fikirnya Mengatakan Mengawinkan Perempuan Di bawah Umur Boleh Tetapi Karena Undang-Undang Berlaku Dalam Melarang Perkawinan Anak Perempuan Di bawah 16 tahun Siapapun Disini Menikahkan Perempuan Di bawah 16 tahun Ditangkap Masuk Penjara Tidak ada urusan Sekalipun Sapi Membolehkan Itu persoalannya Jadi Apa yang Jawa Lagi Gendung Itu Saya Bisa Memahami Ya Itu Ayatnya Waman Utiyah Hikmatah Fakat Utiyah Kheran Kastira Itu Maknanya Ya Kira-kira Memang Seperti Itu Hikmat Itu Berpikir Akal Kalau Orang Dikasih Kecerdasan Berpikir Sehat Lakot Kutiyah Kheran Dia punya Kebaikan Yang Besar Sekali Dia Bisa Menggali Pengetahuan Bisa Berkiprah Di Masyarakat Dengan Pengetahuan Itu Makasih Goblok Goblok Orang Dihitung Goblok Berapa Bupan Tengel Ya kan Gitu Jadi Saya Saya Tidak Pernah Menyalahkan Siapapun Dan Saya Tidak Mungkin Menyalahkan Siapapun Kalaupun Nanti Saya Berbeda Dengan Saudara Roky Gerung Tetap Bukan Karena Saya Menyalahkan Kita Sifatnya Nanti Komper Saja Menurut Haji Siap Merah Menurut Saya Putih Biarkan Dia Merah Biarkan Saya Putih Tidak Usah Saya Menyalahkan Merah Salah Dan Anda Jangan Menyalahkan Putih Salah Silahkan Nanti Yang Menentukan Adalah Public Semuanya Itu Jadi Yang Dikira Karena Roky Gerung Itu Bukan Orang Islam Dan Muslim Jadi Dia Tidak Boleh Membaca Al-Quran Tidak Al-Quran Itu Hudan Linas Jadi Pada Akhirnya Silahkan Saja Yang Membelajar Al-Quran Itu Bukan Roky Gerung Saja Banyak Para Orientalis Yang Tetap Pada Agamanya Mengadakan Kajian Kajian Tentang Al-Quran Yang Jujur Ada Yang Tidak Jujur Juga Ada Yang Tidak Jujur Ketangguhan Akhirnya Tidak Tapi Kalau Dia Jujur Dan Bener Saya Baca Saya Akui Orang Ini Hebat Bagus Dan Saya Juga Mengakui Kepintaran Roky Gerung Ya Khususnya Dibidang Filsafat Etika Serapan Itu Dia Memang Ahlinya Dan Saya Tidak Membahas Tentang Kekurangan Beliau Tapi Beliau Adalah Pandai Ber Berfikir Apakah Berfikir Beliau Sehat Ya kan Saya Mengatakan Sampai Sementara Ini Dia Berfikir Sehat Dia Berfikir Sehat Artinya Selagi Anda Masih Bisa Mengembukakan Argumentasi Berarti Anda Masih Berfikir Sehat Kalau Anda Sudah Tidak Mampu Berargumentasi Masih Ngotot Itu Tidak Sehat Pokoknya Itu Tidak Sehat Ya Kalau Sudah Pokoknya Kita Mereka Berdebat Ngapain Itu Soalnya Jadi Kita Tidak Usah Menyalahkan Roke Gerung Apapun Tetapi Ayat Al-Hikmah Di Situ Sendiri Adalah Kita Kurang Perbenaraan Kita Belajar Ilmu Hikmah Baik Saudara-saudara Sekalian Dalam Perspektif Profesor K.H.J. Buya Syakuryasin Al-Quran Itu Merupakan Kitab Yang Bersifat Hudalinas Yang Berarti Hadir Di Ruang Publik Yang Dapat Dijadikan Sebagai Rujukan Dalam Bertingkah Laku Berilmu Pengetahuan Berpolitik Dan Dapat Dijadikan Sebagai Rujukan Dalam Membangun Ekonomi Membangun Kehidupan Sosial Membangun Pendidikan Membangun Kesenian Dan Juga Dimensi Kehidupan Sehari-hari Karena Itu Dalam Menanggapi Penafsiran Rokhi Gerung Terkait Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 269 Profesor K.H.J. Buya Syakuryasin Pada Prinsipnya Setuju Dengan Pemahaman Bahwa Al-Quran Itu Bersifat Hudalinas Yang Dapat Ditafsirkan Dibaca Oleh Siapapun Tanpa Ada Batasan Bahkan Dalam Penjelasannya Profesor K.H.J. Buya Syakuryasin Menandaskan Bahwasannya Tidak ada Lembaga Manapun Di Dunia Ini Yang Diberi Kewenangan Mengeluarkan SK Yang Memberikan Hak Atau Yang Melarang Siapapun Dalam Menafsirkan Dan Membaca Al-Quran Artinya Profesor K.H.J. Buya Syakuryasin Menegaskan Suatu Prinsip Bahwa Siapapun Boleh Membaca Dan Menafsirkan Al-Quran Itu Dan Biarkan Publik Yang Menilai Kebenaran Dan Keabsahan Dari Setiap Tafsiran Tafsiran Yang Lahir Dari Berbagai Golongan Atau Orang-orang Tertentu Nah Serah-serah Sekalian Penjelasan Profesor K.H.J. Buya Syakuryasin Ini Sekaligus Menjadi Bantahan Terhadap Pemahaman Sejumlah Umat Islam Selama Ini Yang Menilai Bahwasannya Non-Muslim Itu Tidak Boleh Membaca Apalagi Menafsirkan Al-Quran Sangat Jelas Dalam Temaparannya Profesor K.H.J. Buya Syakuryasin Membanta Jika Ada Batasan Bagi Non-Muslim Untuk Membaca Dan Menafsirkan Al-Quran Jadi Intinya Silahkan Siapapun Anda Membaca Dan Menafsirkan Al-Quran Atau Pada Akhirnya Hasil Penafsiran Itu Akan Diuji Oleh Publik Terkait Dengan Kebenaran Dan Keabsahannya Untuk Kemudian Dijadikan Sebagai Pegangan Dalam Menjalani Kehidupan Keagamaan Demikian Dulu Pembahasan Kita Di Episode Kali Ini Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Dan Tuhan Memberkati Terima kasih Sebenarnya Sudah Menonton Video ini Jika Anda Diberkati Melalui Bayangan Ini Jangan Lupa Untuk Support Bang Lama Dengan Cara Tekan Like Comment Subscribe And Share Video Terbaru Dari Bang Lama Terima Kasih Juga Bagi Tawan Yang Sudah Memberikan Dukungan Melalui Super Chat Dan Super Thanks That Best You All Dukungan 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 Terima kasih.